mengawali informasi pada hari ini pemirsa Satuan Reskoba Kepolisian Resor Jumbo berhasil menggerbek 6 orang pengedar narkoba 2 diantaranya pasangan suami istri polisi pun menyita puluhan paket klip sabu dan pil inek siap edar dan uang ratusan ribu rupiah inilah detik-detik saat Tim Satuan Reskoba Kepolisian Resor Jumbo menggerbek sebuah rumah yang terletak di desa Karangbayat kejumatan sumber baru jumbar polisi harus melepaskan sejumlah tembakan peringatan karena salah satu pelaku hendak melarikan diri ke arah perkabunan di belakang rumahnya kesikapan polisi berhasil menggagalkan pelarian pelaku atas nama Komari yang masih bersembunyi di ruangan belakang rumah tak hanya Komari polisi juga menanggap istrinya atas nama uca yang diketahui juga berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu dan pil inek selain pasangan suami istri tersebut polisi juga menangkap empat pelaku lainnya yang merupakan anggota jaringan pengedar narkotika dari para pelaku polisi berhasil menemukan barang bukti puluhan klip narkotika jenis sabu dan pil inek atau ekstasi hasil pemeriksaan polisi pada selasa siang jaringan pengedar ini sudah lama menjadi incaran yang dikenal licin beraksi dan bersembunyi pemeriksaan pemeriksaan mengembangkan atau melakukan upaya paksa penegakan hukum di salah satu kesamatan yaitu kesamatan sumber baru yang berada di wilayah hukum kami yaitu wilayah hukum timur bergi berat padahal kologisnya adalah berasal dari laporan masyarakat yang kami terima yang kemudian kami segera lakukan tindak lanjut dan alhamdulillah Kami lakukan upaya paksa di salah satu kampung di Kecamatan tersebut Benar adanya bahwa ada enam orang tersangka dari tiga TKP yang kami amankan Melakukan transaksional jual-beli narkotika Baik itu jenis sabu maupun inek Indikator dia memang melakukan pengedaran narkotika jenis sabu maupun inek di wilayah hukum kami cukup lama Yang kami tangkap di antara enam orang tersebut ada salah satu pasangan suami istri Polisi terus melakukan pengembangan kasus peredaran narkotika jenis sabu dan pil ineks Dengan memburu pemasok besar yang sudah diketahui identitasnya dan masuk dalam daftar pencarian orang Para tersangka dijerat pasal tentang peredaran narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara Dari Jumbor, Yudhisa Di Jumbor, 1TV melaporkan Institut Teknologi dan Sains Mandala Menerima Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024-2025 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Terdiri dari S2 Magister Manajemen S1 Manajemen S1 Akuntansi S1 Ekonomi Pembangunan D3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Sains Teknologi dan Industri Terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi S1 Rekayasa Perangkat Lunai Jadwal Pendaftaran Gelombang 2 20 Februari sampai 30 Mei 2024 Gelombang 3 31 Mei sampai 21 Agustus 2024 Informasi Pendaftaran 0821-4002-3227 Atau 0812-5255-4205 Program Uwa Jujjik Renggir dan Jogosjik Renggir Ruhak Uri Terima kasih.